Aku adalah bilangan berapa ya? Jika dipangkatkan 3 dan dikurangkan 34 sama dengan 478. Kita bayangkannya pakai analogi dulu ya. Begini, nah ini kaki kakak. Sekarang pakai kaos kaki. Lalu pakai sepatu. Lengkap deh. Kalau dilepas lagi bagaimana ya? Dari sepatu dulu atau kaos kaki dulu? Tentu saja sepatunya dulu ya. Nah, bilangan tadi mirip dengan cerita ini. Pertama dipangkatkan 3, lalu dikurangi 34, jadinya 478. Nah, mengembalikannya bagaimana? Dikurangi 34 dulu, dipangkatkan 3 dulu, atau diapakan? Hati-hati ya, kita kan sedang mengembalikan ke semula. Jadi, kalau tadi dikurangi 34, berarti kalau mau dikembalikan ditambah 34. Dan kalau tadi pangkat 3, berarti kalau mau dikembalikan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dan ditambah 34. Yang mana dulu ya? Mudah sekali. Sama dengan kaos kaki dan sepatu tadi. Kalau di awal pakai kaos kaki dulu baru sepatu, ketika dilepas sepatunya dulu baru kaos kaki. Kalau di awal pangkat 3 dulu baru dikurangi 34, ketika dikembalikan ditambah 34 dulu baru akar pangkat 3. 478 tambah 34 jadi 512. Lalu akar pangkat 3 jadi 8. An. An.